Intro Intro Wuh Matmama Tuh Wuh Hmm Intro Oke, jadi Hari ini, gue balik lagi Ke daerah Kemang Pratama, Bekasi Kalau kalian pernah nonton video Video gue yang nge-review pizza viral Itu dia, pizza viralnya Disitu Nah, disini ada tempat makan Kayak semacam Puja Sera gitu Salah satu tenant di Puja Sera ini Ada yang komen, jadi yang komen itu Sebenarnya anaknya, dia merekomendasikan Usaha ayahnya yang menjual Mie jawa, dan katanya Penjualan mie jawanya ini Penjualan makanannya ini di masa pandemi Menurun guys, ya karena emang Situasi seperti ini, dan ini makanya Gue datangin, dan bakal gue coba Bakal gue review, semoga sih Setelah gue review, setelah gue Naikin ke Youtube, kalian pada tahu Pada semakin tahu Sehingga dapat terbantu lah ya UMKM, UMKM seperti ini Di masa seperti ini, semoga Video ini dapat membantu Meningkatkan lagi penjualannya Oke, ini namanya Bami Jawa Mas Gedun Jadi pada lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam Dan kita review, seperti biasa deh Bagi kalian belum subscribe channel aku ini, langsung aja di tombol subscribe Udah, gak usah banyak ngomong lagi, kita langsung masuk ke dalam Misi Ya Aku izin video Anaknya katanya Iya Ini saya, komen ke Youtube saya Iya betul Anaknya datang gak? Oh belum datang Gak datang Ini dengan siapa? Mas Gedun? Iya, Mas Gedun Oh, ini namanya Mas Gedun juga? Iya Saya boleh masuk ya? Boleh, silahkan, mohon Oke, jadi jualan apaan nih Mas? Bak Mijawa Bak Mijawa Bak Mijawa? Ada apa lagi, Sen, bak Mijawa? Ada Mijawa, ada nasi, ada bihun Iya Bedanya apa nih, bak mie sama mie? Lalu bak mie itu tambah bihun Oh, bak mie tambah bihun Iya Mie aja Iya, mie kuning aja Terus ada nasi godok itu apa sih? Nasinya direbus, jadi seperti mie godok, mie rebus, tapi dia pakenya nasi Berkuah gitu, nasinya berkuah Iya, berkuah Baru 4 tahun besok Baru 4 tahun? Tanggal 25 Bistos itu 4 tahun Di sini? Di sini Dari awal buka di sini? Iya, pertama kali buka di sini Sebelumnya kerja apa? Tukang manjat tower Tukang manjat tower? Iya, diriin tower, instalasi tower Oh, oke, oke, oke Antena, antena Terus akhirnya buka ginian ya? Enggak belum Iya, Mas asli mana Mas? Gunung Kidul asli Gunung Kidul asli? Iya Terus, aku mau nanya, katanya anaknya komen di tempat saya penjualan turun drastis ya? Selama BPK Nganu COVID COVID Iya Dulu sih, awal COVID turun Terus pertengahan itu mungkin orang udah mulai biasa agak naik Kira ini BPKM turun lagi Berapa persen? Ya tinggal lumayan, sekitar separuh lah Katanya pernah sampai 70%? Bi banget? Iya, pernah, beberapa kali Apalagi sekarang nggak bisa makan di tempat ya? Iya Tapi saya bisa makan di mobil kan? Bisa, nanti ada piringnya Ada piring Ya udah, saya mau, ini harganya berapaan sih? Mie sama bihun itu Rp 23.000 per porsi Kalau nasi, magelangan ini Rp 20.000 per porsi Magelangan itu apa? Magelangan itu nasi, campur mie Diawut gitu ya? Iya Oh ada tambahan hati, ngdas gula apa itu ngdas gula? Kepala sama leher Cwiwi? Cwiwi sayap, uritan itu telur muda Berutuk? Berutuk itu pantatnya ayam itu Hah, iya, iya Ini bukannya hari Mas? Setiap hari Nggak ada hari libur Liburnya kalau alarm keadaan udah capek, hari libur Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari, kalau sekarang dari jam 4 sampai jam 9 malam Kalau nggak covid gitu sampai jam berapa? Dari, sampai jam 11 kadang sampai jam 12 Oh, oke Karena emang dibatasi sampai jam 9 malam ya? Dan khusus untuk takeaway Ada di Ojek Online apa nggak? Ada, iya Namanya sama? Sama, persis Oke, ya udah saya mau pesan yang tadi Oke, apa itu? Nasi Godok sama mie atau Mbak Mie? Dua-duanya hampir sama, pemesannya Saya mau coba Mbak Mie deh yang dicampur ya? Iya, siap Godok juga? Pertius atau? Pertius boleh Pertius ini Pertius atau? Pertius dan? Pertius dan? Pertius ini Pergi Pertius ini Nama menu pertama, nasi godok. Ini pertama kali gue makan nasi godok. Kayaknya gue juga baru nemuin deh, nasi yang dikuahin seperti ini. Jadi ala-ala mie godok ya, cuma bedanya dia pakai nasi. Dan tadi dia gue lihat dan gue ada tanya juga nasinya itu dia menggunakan nasi yang sama dengan nasi goreng. Jadi emang nasinya rada-rada perak gitu ya, yang ambiar gitu. Kita lihat nih nasinya. Woh, dapet nasinya banyak juga loh. Dan ini isiannya juga banyak, ada ayam, potongan ayam, potongan ayamnya besar-besar. Ada sayur juga, kol, daun bawangnya banyak, tomat juga, dan di serem bawang goreng ya. Jadi ini aromanya, dari bumbunya aja, bumbu yang cair itu tuh aroma bawang pulihnya kuat banget. Aduh, bikin lapar banget. Oke lah, langsung aja kita mamam. Nah, ini dia sopan pertama guys. Mamam. Enak guys, kuahnya enak. Gurih. Selain dari aromanya, dari rasanya pun emang berasa banget, cita rasa bawang putih yang kuat. Dan gurihnya ini menurut gue pas banget. Rasa gurihnya ini juga didapet dari si kaldu ya, karena emang dia tadi menggunakan kaldu. Tapi ini kaldu ayamnya, di panci gitu ya tadi. Dan yang gue suka sih ini nih, potongan ayamnya. Potongan ayamnya besar-besar dan banyak banget. Dan ini untuk nasi harganya 20 ribu aja loh. Udah dapet potongan ayam sebanyak ini. Dan porsinya cukup banyak. Kayaknya kemarin gue ke Jogja, gak nemu nasi godok deh. Gue gak merhatiin kayaknya. Ini enak loh. Serius. Ada telurnya juga ya dikasih telur. Jadi ada berasa krimi-krimi telur juga tuh. Mantra sih guys, mantap berasa. Enak. Ini karena emang nasinya tadi, walaupun dia ambir gitu. Ini kasih kuah jadi kayak gak berasa keras-keras atau ambir-ambir gimana. Karena emang bercampur kuah kan. Dan di telurnya tuh enak, tinggal bersak-bersak-bersak. Enak di telurnya. Mantra guys, endes. Cuma mungkin kalau pakai pesen nasi godok, terus mie godok gitu, susah ya. Kalau dibawa pulang kayaknya gak enak, bakalan mengkak gitu. Oke, ini kita lanjut aja ke menu kedua. Daripada gue takut kenyang, kita lanjut ke menu kedua. Mie godok. Mbak mie godok. Oke, jadi ini menu kedua. Mbak mie godok. Bedanya bak mie atau mie itu, disini yang membedakan cuma percampurannya. Jadi kalau mie cuma mie doang, kalau bak mie itu pakai bihun juga dicampur gitu. Kayak maut gitu. Oke, ini. Kalian bisa lihat nih sini. Tuh, banyak banget nih porsinya. Dan tadi si masnya juga bilang, ini mie-nya homemade. Bikin sendiri. Tuh, kelihatan mie-nya beda ya. Enggak kuning-kuning banget. Kita cobain aja langsung. Untuk teksturnya seperti apa. Mak mamam. Mie-nya lembut ya. Lembut, kenyal. Dan dia teksturnya nggak yang tebal-tebal banget juga ya. Matangnya sempurna. Ini kuahnya nih. Kita coba. Jadi ini gue, di mie gue tambah topping lagi. Tambah telur muda sama ampla. Enak nih. Pake ampla. Hmm. Enak. Hmm. Ini telur mudanya guys. Wuh. Enak. Permudanya, kayaknya enakan dicampur nih. Dibela-bela gitu. Wah, masih setengah matang tuh. Kuningnya. Wuh. Luar biasa. Ini kita akuin aja ya. Selain mantra. Ini juga no play-play. Dari segi porsi, cita rasa. Dengan kualitas bahan juga. Ini enak sih. Nggak main-main. Harganya kalau untuk mie ini Rp. 23.000. Worth it banget. Parah. Hmm. Hmm. Jadi ini sambil gue habisin, kita langsung aja ke penutup ya. Ntar gue bakal nanya-nanya lagi ke bapaknya. Oke, gue lanjut makan dulu. Pak, saya udah makan. Udah kenyang. Enak, Pak ini. Terima kasih. Enak. Ini katanya mie-nya buat sendiri ya? Iya. Mie-nya bikin sendiri setiap hari. Bikin sendiri setiap hari? Setiap hari. Tanpa pengawet, tanpa warna ini, Pak. Oke, oke. Enak sih mie-nya. Unik. Dia kenyal. Enak deh pokoknya. Kalian harus coba. Ini alamatnya di mana, Pak? Jalan Kemang Pratama Raya, Blok O nomor 1. Blok O nomor 1. Ini area-nya area apa sih? Ini... Pujasera gitu kan? Iya, betul. Ternyata anaknya bapak yang komen ke tempat saya umurnya berapa, Pak? 12 tahun. 12 tahun? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya. Udah komen. Namanya siapa? Sekar Arum Lakita Aditama. Sekar Arum? Lakita Aditama. Lakita Aditama. Mantap. Saya pikir dia bisa kemari ternyata di rumah ya? Iya, di rumah. Lagi kondisi kayak gini. Oh, terakhir, Pak. Jadi saya ingin menitipkan sesuatu. Saya dapat titipan dari Pak Dandi Muhammad, selaku owner Baswaki Akang dan para donator. Dia menitipkan sesuatu untuk para UMKM supaya bisa bertahan di masa seperti ini. Jadi Bapak terima. Saya titip pesan aja. Semoga uang ini dapat digunakan dengan semestinya untuk usahanya ini, ya Pak ya? Terima kasih banyak. Saya nggak bisa mengucapkan apa-apa selain terima kasih banyak. Semoga Masnya beserta timnya sukses selalu, sehat selalu. Saya juga terima kasih juga buat Pak Dandi udah membantu para UMKM, UMKM seperti ini. Agar bisa bertahan di masa seperti ini, ya Pak ya? Amin, amin. Oke, sukses terus. Semoga dengan video ini, nanti penjualannya semakin meningkat. Amin, terima kasih banyak. Makin bertahan juga, makin sukses juga ya Pak ya. Sehat-sehat selalu juga. Oke, sekian dulu vlog gue. Jadi kalau kalian yang mau ke sini, langsung aja cobain alamat dan keterangan lebih lengkap ada di kolom deskripsi. Dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye. Sampai jumpa.